6 korban tewas kecelakaan minibus di tol Cipali Kamis lalu dibawa pulang oleh pihak keluarga. Pihak jasar harja menjamin akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal atau korban luka-luka. Dengan menggunakan mobil ambulans RSUD Subang, 6 korban tewas kecelakaan maut di tol Cipali Minggu pagi, akhirnya dibawa pulang oleh pihak keluarga Minggu sore. Kenam jenazah dapat dibawa pulang setelah keluarga mengisi berkas dan administrasi. Seluruh korban tewas dalam kecelakaan ini merupakan para perkerja bangunan di Jakarta yang hadap pulang ke kampung halamannya di Majalengga, Jawa Barat. Pihak jasar harja akan memberikan santunan kepada ahli waris. Untuk korban meninggal, keluarga akan mendapat santunan sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan untuk korban luka akan mendapat santunan senilai 10 juta rupiah. Satu korban luka, Sarmawi, masih dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Subang. Warga tarik kolit kecamatan Palasah Majalengga ini menderita luka serius di bagian kepala akibat terkena benturan. Sebelumnya, minggu pagi, kecelakaan mau terjadi di tol Cikopo, Palimanan, km 128, tepatnya di kawasan Cikedung, Indramayu. Insiden ini bermula saat minibus dari arah Jakarta melaju menuju Cirebon dengan kecepatan tinggi. Saat kejadian, diduga sopir mengantuk dan menabrak truk yang melaju di depannya. Akibatnya, 6 orang tewas dan 5 penumpang luka-luka, sementara truk yang ditabrak langsung kabur. Iman Budiman melaporkan untuk NET.